Dua pasang Capres-Cawapres sudah mendaftar ke KPU dan telah menjalani tes kesehatan. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan juga PKS. Serta pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDIP, P3, Hanura, dan juga Perindol. Sementara hingga saat ini, kandidat Capres Prabowo Subianto belum mendaftar ke KPU karena belum memutuskan siapa yang akan mendampinginya. Proses pendaftaran peserta Pilpres di KPU jadi penanda dimulainya kontestasi berebut kursi nomor 1 di negara ini. KPU menggungkan pendaftaran peserta Pilpres mulai dari 19 Oktober 2023 hingga 25 Oktober 2023. Setelah pendaftaran, para peserta akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pada dasarnya untuk jadwal pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden, itu akan dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dijadwalkan mulai tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Dan nanti selanjutnya dilakukan verifikasi dokumen syarat pencalonan maupun persyaratan calon, dan juga dilakukan serangkan pemeriksaan kesehatan, jasmani maupun rohani. Pemerintah melalui presiden mengingatkan agar masyarakat bisa menjaga kualitas demokrasi dalam pemilu ini dengan tidak mencernekan satu sama lain. Selain itu saya juga titip agar pemilu serentak tahun 2024 kita jaga bersama-sama dan kita pastikan berjalan dengan lancar dan baik, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah kita lakukan. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak fitnah, setuju. Kita tolak hoax, setuju. Kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan, setuju. Dan kita lawan upaya-upaya yang memecah belah bangsa, setuju. Partai politik dan peserta pilpres mulai bisa berlomba, mengatur strategi, meraih simpati. Namun yang jelas, jangan dilupakan. Bagaimanapun, visi, misi, dan program yang ditawarkan, komitmen soal menjaga amanah reformasi harus diutamakan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus jadi agenda utama yang diberantas. Menjaga kualitas demokrasi. Yang juga tak boleh abai adalah taat konstitusi. Hindari upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara yang mencederai norma hukum. Hiruk pikuk pemilu dan pilpres yang mulai memanas ini, diharapkan bukan hanya sekedar seremoni demi memuaskan hasrat, merebut kekuasaan, tapi lebih jauh dari itu harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat, pertemuan ekonomi yang terjaga, pendidikan yang merata, dan penegakan hukum yang berkeadilan.